Al-Fatihah Kalau kita mendengar kata bodoh, maka kita ingin sekali jauh daripadanya. Kenapa? Karena kebodohan itu adalah sesuatu yang dia nyata, tapi tidak ingin dimiliki oleh seseorang. Setiap manusia tidak ingin dilabeli dengan kebodohan. Bahkan orang bodoh sekalipun, kata Imam Syafi, tidak mau disebut bodoh. Kenapa? Karena kebodohan itu adalah sesuatu yang ingin dihindari. Lalu faktanya bagaimana? Faktanya kebodohan itu semakin merajalela. Kenapa? Banyak orang yang tidak mau belajar. Banyak orang yang tidak ingin berleha-leha dalam menuntut ilmu. Banyak orang yang ingin instan. Tidak mau pergi jauh untuk menuntut ilmu. Tidak mau berjaga diri untuk membaca buku. Tidak mau untuk berguru, menempuh perjalanan ke sebuah tempat karena itu sesuatu yang janggu, sulit didegapai. Nah, teman-teman kinerimat Allah SWT, maka wajar sekali kalau Imam Syafi'i Rahimahullah SWT mengatakan bahwa orang bodoh itu, walaupun dia bodoh, nyatanya bodoh, tidak bisa apa-apa. Dia sendiri tak malu atau tidak mau disebut bodoh. Saking dangkalnya atau hindanya kebodohan itu. Nah, teman-teman kinerimat Allah SWT, tapi kebodohan itu nyata. Dan Imam Al-Hassan Al-Basir Rahimahullah berkata, beliau mengucapkan sebuah kalimat indah. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk ketika dia tidak bisa menjadi orang baik padahal ia berada di tengah-tengah orang-orang yang salih. Kata bodoh ini, kebodohan yang nyata kata Imam Al-Basir Rahimahullah SWT adalah yang ia hidup bersama orang-orang salih tapi dia tidak bisa menjadi orang baik. Dia tidak tertulari. Sama seperti misalkan kalau berteman dengan seorang penjual minyak wangi. Maka sejatinya, orang yang berteman dengan orang minyak wangi, dia akan tercium harum. Dia akan mendapatkan wanginya. Atau orang yang berteman dengan pandai besi, dia akan terciprat api percikannya. Nah, ini benar-benar bodoh yang benar-benar nyata. Di mana ia berada, ibaratnya dia berada bersama orang-orang yang jual minyak wangi, tapi dia tidak kecipratan wanginya. Atau dia hidup di tengah orang-orang yang berilmu, tapi dia tetap tidak memilih, tidak belajar, dan tidak mendapatkan ilmu. Teman-teman, saya langsung teringat dengan sebuah panggilan. Kita semua sudah tahu bagaimana sebutan bagi seorang paman dari Nabi Allah kita, Nabi Allah Muhammad, yaitu Abu Jahal. Namanya bukan Jabu Jahal. Ada namanya, tapi disebut dengan Abu Jahal. Bapaknya kebodohan. Kenapa? Karena dia siyakin Muhammad itu tidak pernah berbohong. Ketika dipanggil, apa namanya, ketika dipanggil ke atas bukit, dia yakin apa yang dikatakan Muhammad itu benar, makanya dia datang. Tapi ketika Nabi Muhammad menyampaikan untuk beriman, ia langsung menolak. Padahal dia yakin Muhammad tidak pernah berbohong. Tapi ketika kebenaran itu datang, hidayah atau Islam itu diserukan, dakwah itu diserukan, maka pamannya ini menolak. Dan itulah kenapa disebut dengan Abu Jahal. Bapak daripada kebodohan, jelas-jelas hidupnya di tengah seorang Nabi. Yang kalau misalkan Nabi ini berdoa, dia dikabul. Lah kita saja yang jauh dengan Nabi. Kangen banget bersama beliau. Tapi ini di tengah keponakannya, dia justru menjauh. Tidak tertulat dengan kebaikan yang bersumber dari Rasulullah. Teman-teman ku ini dari Mata Allah SWT. Oleh karena kebodohan itu adalah sesuatu yang harus kita tinggalkan. Harus kita jauhi. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar. Hari ini banyak pendidikan di mana-mana. Bahkan lebih mudah dari zaman dahulu. Kalau dahulu, Abu Hurairah pergi belajar. Satu hadis harus tiga bulan dilewati. Berhari-hari untuk mendapatkan satu hadis. Bahkan sampai keluar kota. Hari ini keluar kota, udah bisa kapal kapal. Naik kapal sejam selesai. Hari ini bahkan lebih cepat lagi. Kita tinggal buka HP. Kayak sekarang nih. Saya berbicara. Teman-teman. Ada yang dari Indonesia. Dari Malaysia. Dari Singapur. Dari India. Mungkin melihat. Hanya dengan gadget. Hari ini lebih mudah untuk mendapatkan ilmu. Tapi. Hidayah untuk belajar. Itu yang agak-agak sulit. Makanya teman-teman. Kita perlu yang namanya meminta kepada Allah. La haula wa la quat illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Kecuali Allah. Para masyaih. Para habaib. Para ulama. Itu Allah karuniai. Yang namanya. Anugerah. Atau karumah. Dalam hatinya. Ia ingin banget belajar. Kita lihat. Kita dengan kisahnya Habibie. Presiden kita. Yang mana beliau. Ketika diajak main. Hari ini kan kalau diajak main. Wih seneng banget. Liburan. Liburan sekolah. Senengnya minta ampunin apa. Jalan-jalan. Ya kan. Pergi ke gunung. Kemudian. Perni ke pantai. Kayak kemarin. Apa namanya. Udah sekolah selesai. Akhirnya apa. Mau turing. Perpisahannya di. Di sebuah tempat wariwisata. Tapi ternyata benar-benar. Perpisahan yang nyata. Perpisahan dengan dunia yang panah ini. Sebagian ada yang terluka. Sebagian ada yang benar-benar itu. Waktunya perpisahan. Perpisahan dengan sekolahnya. Bahkan perpisahan dengan kedua orang tuanya. Dan itu. Emang nyata. Gak mungkin tidak. Tidak bisa terelakkan. Karena kita akan selalu datang kepada. Ketempat dimana kita akan meninggal. Teman-teman ku yang di Ramadullah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu harapan kita adalah. Manakala kita meninggal. Kita berada dalam kondisi yang baik. Sebagaimana doa yang selalu dipanjatkan oleh orang-orang Rasulullah. Allahumma inni as'aluka husnul khatibah. Ya Allah. Aku meminta kepadamu. Akhir yang baik. Akhir yang baik. Akhir yang baik itu adalah. Ketika kita dipanggil oleh Allah. Kita dalam keadaan. Sholatlah. Atau sedang ingat kepada Allah. Atau sedang baca Al-Quran. Sebagaimana yang. Waktu itu ada yang ketika baca Al-Quran. Di ayat yang. Pada ayatnya tentang kematian. Dan ia meninggal pada saat itu. Masya Allah. Itu husnul khatibah. Atau ada orang yang ketika sujud. Dia gak bangun-bangun. Masya Allah. Sungguh idaman. Sungguh diidam-idamkan. Atau untuk lol dulu. Para sahabat. Mereka meninggal benar-benar ketika sedang berperang. Makanya sebetulnya syuhada. Mereka pengen meninggal di medan perang. Itu harapan. Karena jelas syuhada itu. Jaminannya adalah surga. Hari ini kita. Apa namanya. Tidak seperti dulu. Bisa kita juga mau seperti dahulu. Jadi syuhada. Kita pergi ke Gaza hari ini. Membantu saudara-saudara kita di Gaza. Yang melawan Israel. La'anatullahi aleyhim. Kita bisa. Tapi. Kondisinya tidak seperti dulu. Teman-teman kini. Kembali lagi kepada topik yang pertama. Bahwa. Kebodohan itu. Adalah. Benar-benar nyata. Kebodohan itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Sangat dibenci oleh kita semua. Kebodohan itu. Akan. Menjadi sesuatu yang. Kita. Ingin hindari. Bahkan. Allah sampai memberikan sebuah. Reward. Bagi orang yang meninggalkan kebodohan. Apa itu. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ya'rfa'in lahu lilazina amanu minkum. Wa lilazina utul ilman derajat. Allah akan mengangkat derajat. Orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan yang memiliki ilmu beberapa derajat. Diangkat derajatnya. Makanya. Yang jadi presiden. Kayak kema. Presiden. Itu pasti orang-orang yang. Punya ilmu tentang. Segala hal. Kita memilih presiden kemarin. 01, 02, 03. Pasti. Karena intelektualnya. Yang ia bisa menjadi. Wasilah kita. Atau pemimpin kita. Sebagaimana dulu. Rasulullah s.a. Memimpin. Para sahabat. Memimpin Arab. Kita pengen dipimpin oleh orang-orang. Yang benar-benar. Bisa membawa kita menjadi masyarakat yang. Baldat undi. Batu lorobun gofur. Menjadi masyarakat yang. Hidupnya enak. Kemudian. Apa namanya. Pendidikan. Sejahtera. Dan seterusnya. Kita berharap itu. Itu udah berlalu. Dan ternyata sudah ter. Sudah terpilih. Yaitu 02. Meskipun dengan gimmick-gimmick. Banyak diantara kita yang. Oh. Itu kok curang. Malah jadi. Karena memang. Pemilihan ini. Banyak sekali dengan drama kecurangan. Bahkan sampai. Tim. Dari 01 atau 02. Itu menghadirkan pengacara. Sampai ke MK juga akhirnya. Tapi ya. Kok darulah masyafal. Kita tidak bisa. Tidak bisa terus selalu menyalahkan. Yang bisa kita lakukan hari ini. Adalah bagaimana kita mendukung. Yang ada. Mendukung. Yang kita percaya. Misalkan pendukung 03. Tetap mendukung. Tetap. Apa namanya. Mendukung 03. Untuk tetap. Dengan. Jalurnya. Yang 01. Tetap mendukung 01. Dengan. Apa namanya. Pisi misinya. Dan yang 02. Tentu berbahagia. Kita sebagai. Pemilih 01. Atau 03. Maka. Yuk kita satukan. Sekarang. Sekarang sudah saatnya kita. Mengharap. Kebenar. Apa namanya. Kebaikan dari. Yang terpilih. Karena. Kita punya rencana. Allah juga punya rencana. Manusia itu punya rencana. Sebagaimana dalam. Pribahasa. Ketangga. Kita. Men per foses. Gadis foses. Manusia punya rencana. Allah juga yang menentukan. Karena sejatinya. Setiap kita punya rencana. Allah punya rencana. Dan rencana Allah yang akan berjalan. Dan kita berharap. Mudah-mudahan. Pemimpin kita yang. Yang terpilih ini. Bisa menjadi pemimpin yang. Mengayomi. Masyarakatnya. Membuat masyarakat Indonesia. Sejahtera. Membuat negara kita ini. Menjadi negara yang benar-benar. Super power. Bukan cuman. Bahasa. Super power. Tapi power. Dari. Segi SDM nya. Dan. Seguanya. Kita berharap. Mudah-mudahan. Itu yang Allah hadirkan. Melalui siapa saja. Melalui mahluknya. Yang Allah tentukan. Dan semoga kita termasuk juga. Hamba-hamba yang. Mau berlari. Dari kebodohan teman-teman. Karena kebodohan ini sesuatu yang. Tadi kalau kata Imam Shafi. Orang bodohnya. Jika gak mau disebut bodoh. Apalagi. Orang yang pintar disebut bodoh. Maka. Maka. Mari kita. Jauhi itu kebodohan. Dengan cara. Belajar. Dengan cara. Selalu menutup ilmu. Di setiap hari. Baca buku. Dimanapun berada. Kalau guru saya. Ustaz Imam Mabuarkom. Itu beliau. Hobi. Sekarang. Kemana dia bawa buku. Kenapa? Karena biar. Kalau lagi suntuk. Dia beliau baca buku. Nah itu juga menjadi. Sebuah inspirasi buat saya. Kalau cerita dari guru saya. Ustaz Bambang. Ustaz Budi itu. Dimana-mana buku. Dan beliau itu tematik. Di ruang tamu. Di ruang dapur. Di kamarnya. Bukunya itu beda-beda. Kenapa? Biar. Suasananya selalu berubah. Ke ruang. Tengah. Temanya Anu. Di kamar. Temanya ini. Di. Apa yang dilobi temanya ini. Sehingga. Penuh dengan warna-warni. Dan beliau menjadi kutub buku yang. Sampai hari ini. Beliau menggiatkan untuk. Para guru kutub al-fatih. Agar senantiasa. Menjak. Membaca literasi-literasi yang ada dalam buku. Dalam kitab. Nah mudah-mudahan teman-temanku yang sekalian. Kita bisa menjadi. Orang-orang yang juga kutub buku. Bukan orang bodoh. Karena sejatinya. Ini semua bagian daripada. Taufik dan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah. Yang Allah kasih taufik dan hidayah. Untuk bisa menjadi orang. Yang dekat dengan buku. Dan senantiasa menjadi pemilik ilmu. Barakallahu wikum. Kurang dalam ini mau di maafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.